Maka ibu kalau ngomong sama orang lain atau sama anak yang baik-baik. Kenapa? Kan anak punya telinga, iya? Punya sistem saraf gak anak kita? Iya. Maka omongan ibu ditangkap oleh telinganya dan jalan di sistem saraf. Kalau dia di depan kita. Maka kalau kita mau negur anak, ngomongnya yang baik-baik. Kalau kita ngomongnya buruk, maka dia jalan. Anak lagi pegang gadget. Hazan maghrib. Dia masih tetap pegang gadget. Ibunya ngomongnya gini. Main terus, terus main, main terus. Apa yang terjadi? Main terus. Nah ibunya yang sunuh. Terus ibunya ngomong gini nih sama anaknya nih. Kamu tuh ya, kalau disuruh sholat susah banget. Kalau disuruh sholat susah banget ya. Kalau disuruh, ini kan nangkep telinganya. Kalau disuruh sholat susah, di jalan nih badannya. Maka nanti badannya susah. Kalau main aja lama banget. Dan kita kalau yang buruk-buruk diulang. Tiga kali. Kalau main aja lama. Nah, jangan lirat kalau tuh anak mainnya lama. Anak lagi ya, bikin PR-nya agak lambang. Kita ngomongnya juga gitu. Kamu nih kalau bikin PR lama. Kalau bikin PR lama. Kalau bikin PR lama. Kamu gak pernah, menurut kata ibu. Ah, gak pernah. Siapa yang suruh itu? Makanya sekarang ada teknik namanya neuro parenting. Parenting itu artinya pola pengasuhan. Neuro itu sistem syarab. Jadi pola pengasuhan yang berdasarkan kerja syarab. Maka kita ucapkan yang baik-baik. Karena ucapan kita jadi doa. Anak lagi berantem. Kita juga gitu kan. Berantem terus, berantem terus. Terus, berantem. Terus ada ibu-ibu gini. Anaknya berantem dia. Bagus, bagus. Nah, anak menganggap berantem itu bagus. Nah, ibunya yang suruh. Jadi gimana, Bu Aisyah, kalau anak lagi berantem? Kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah, yang damai nak, yang damai. Yang rukun nak, yang rukun nak. Yang damai nak, yang damai. Itu gak, habis banteng gak jadi cepet dulu. Daripada ibu bilang, bagus, bagus. Bagus. Ya. Di sistem syarab, dia menangkap apa yang didengar. Dan menangkap apa yang dilihat. Jadi gimana, Bu Aisyah, kalau mau ngajak dia sholat? Kan mau sholat maghrib. Yang kita mau kan dia sholat maghrib. Eh, kita sampaikan. Nah, sholat maghrib yuk. Nah, simpan gadgetnya, sholat maghrib yuk. Simpan gadgetnya, sholat maghrib yuk. Simpan gadgetnya, sholat maghrib yuk. Bu Aisyah pakai kata dulu, boleh gak? Sholat maghrib yuk, gak usah, Bu. Anak sekarang kalau pakai sholat maghrib dulu yuk, dulu udah. Sholat dulu yuk, dulu udah. Langsung aja, sholat maghrib yuk. Bagus lagi, kalau dia dengar disuruh sholat, dan matanya anak, sudah lihat kita siap untuk sholat. Nah, ibu itu harus siap duluan, wudu, pakai muka. Nah, kalau perlu, masih dia pegang gadget, nah, sholat maghrib yuk. Matanya dia lihat kita gelar saja ada. Itu dua pesannya yang jalan. Dari telinga. Ada dua telinga. Telinga kanan menangkap pesan, nanti jalan ke sistem saraf kiri. Telinga kiri menerima pesan, jalan ke sistem saraf kanan. Matanya, dua kan anak-anak kan? Dia lihat ibunya siap. Mata kirinya memberi pesan ke tubuh kanan, mata kanan memberi pesan ke tubuh kiri. Maka, badan ini pasti cepat melakukan apa yang kita minta. Yang silaka, ya, ibunya suruh sholat. Pas anaknya lihat, kita masih main gadget. Maghrib, woy, maghrib. Udah gitu, nyuruhnya begitu. Maka, pesan yang jalan di telinga, akan dipiadakan dengan pesan yang jalan di mata. Itulah, makanya dalam mendidik kita perlu suri toladan. Makanya Rasulullah, ya, dalam mendidik umatnya, dia nggak hanya, beliau nggak hanya ngomong, dilakukan. Kenapa? Kita lihat dua pesannya. Dari telinga dan dari mata. Sampai sini sepakat dulu, Bu. Makanya hati-hati bicara. Kenapa? Itu jadi doa. Tapi gemes, Bu Aisyah. Gemes. Ibu gemes nggak, Bu? Saya juga gemes, sama. Anak saya lima, empat laki-laki. Satu perempuan. Siapa yang anaknya lima juga sama sama saya? Gemes, Bu. Yang anaknya enam? Ada, Bu, anaknya enam, Bu? Ada nggak? Udah nggak? Oh, iya, Alhamdulillah. Gemes nggak, Bu, anaknya enam, Bu? Gemes. Yang anaknya tujuh? Udah nggak ada nih, enam doang? Yang anaknya empat? Coba anak-anak. Alhamdulillah. Gemes sama anaknya, Bu? Yang anaknya tiga? Gemes sama anaknya? Yang anaknya dua? Gemes. Yang anaknya satu? Anak mahal, anak mahal. Gemes sama anaknya mau. Satu aja gemes, gimana yang tujuh tadi? Tapi begitulah memang. Tugas kita membimbing, mendidik.